Badan Reserse Kriminal, Bareskrim Mabespori, memeriksa Gubernur Gorontalo Rusli Habibi. Rusli diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi alat kesehatan di RSUD Dr. Zainal Umar Sadikin. Kabupaten Gorontalo Utara tahun anggaran 2011 dan diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar 1,8 miliar rupiah. Usai diperiksa di Bareskrim Mabespori, Rusli mengaku ditanya penyidik soal kasus korupsi yang dilakukan anak buahnya saat dirinya menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara. Rusli juga mengaku tidak hafal apa saja yang ditanyakan oleh penyidik. Sementara Direkturat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih menetapkan status Rusli sebagai saksi. Terkait adanya kemungkinan status Rusli ditetapkan sebagai tersangka, Mabespori akan mendalami lebih lanjut kasus tersebut. Dalam kasus ini kepolisian sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 4 dari kalangan pemerintah dan 1 dari kalangan swasta. Sementara berkas perkara 4 tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21. Pemeriksaan tentang apa Pak? Sebagai saksi, saksi dari Kadis Kesehatan, Mabespori dan Kadis Kesehatan Ngorokan Utara. Ada beberapa pertanyaan apa yang ditanyakan? Kurang lebih 28, 29, 28. Apa aja yang ditanyakan? Ya nanti aja ditanya ke penyediknya. Apa kaitannya sampai? Yang bersangka menjabat silahkan Bupati Kuruntah Utara dalam perkara pengadaan alam kesehatan tahun 2011-2012. Berapa kerugiannya Pak? Kerugiannya sekitar 1,9 miliar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.